Oke, selamat pagi ya, ini bohlam yang mau kita order, orderan yang mau kita kirim maksudnya adalah H4 Junki Wenas ya, tiga warna, bohlam ini bohlam terbaru ya, bohlam terbaru untuk kelas tiga warna ya Mereknya apa? Mereknya Junki Wenas disini ada tertulis Junki Wenas, Anda bisa lihat Saya nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera ya, pokoknya disini ada tulisan logo Junki Wenas ya Disini juga ada stiker garansi dari Juragan Lampu, kardusnya bentuknya seperti ini Jadi masih banyak bertanya kardusnya seperti apa, ini kardusnya Junki Wenas Juragan Lampu disini ada nomor handphone saya ya, jika Anda mau order silahkan WhatsApp 0898 269 3838 ya, bohlam ini bohlam terbaru ya, bohlam tiga warna versi terbaru dari Junki Wenas Juragan Lampu ya Kenapa Anda butuh bohlam tiga warna? Karena bohlam tiga warna itu terang di segala cuaca Karena kadang-kadang ada orang bilang Pak, lampu jalan lebih terang daripada lampu mobil Anda Dari lampu mobil saya, nah Anda bisa pakai Bisa pakai warna putih kuningnya atau warna putihnya atau warna kuningnya Kalau pas pada saat hujan atau kabut Anda sudah pasti nyalakan warna kuningnya Kalau Anda pas pada saat jalanan kering di jalan tol, nyalakan putihnya Habis hujan Anda nyalakan putih kuningnya Kenapa sih kok? Ribet amat bro, lu punya lampu kok mesti begitu? Sebenarnya nggak ada yang ribet Nggak ada yang ribet, cuman karena spektrum cahaya itu karakternya begitu sifatnya Kalau warna putih ketemu partikel uap air di udara, warna putih tidak bisa menembus partikel itu Jadi Anda kalau pas pada saat hujan atau kabut nyalakan warna putih Jadi Anda seperti jalan nggak kelihatan ke depan karena cahayanya tidak bisa menembus Tapi kalau Anda pakai warna kuning, kuning itu bisa menembus cahaya itu Makanya kenapa ada bolam-bolam kabut atau fog light itu warnanya kuning Nah, kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Habis hujan atau jalanan basah atau pas hujan juga bisa Jadi masing-masing ada kegunaannya Nah, jadi bolam ini termasuk bolam segala cuaca, tiga warna Putih, putih kuning, kuning Ya, tiga warna Lampu jauhnya tetap warna putih Putih, putih kuning, kuning Ya, lampu jauh tetap warna putih Sekali lagi saya ulang, lampu jauh tetap warna putih Jadi yang bisa berubah warna adalah lampu dekatnya Ya, lampu dekatnya Ya, lampu dekatnya Nah, bagaimana cara mengubah warnanya? Banyak pertanyaan Bagaimana cara mengubah warnanya atau mengubah modenya adalah Dengan cara mematikan, menyalakan saklar lampu Itu aja Tanpa perlu ada tambahan alat-alat Pokoknya ini tinggal colok soket ke soket asli mobil Anda Soket asli mobil Anda seperti ini nih, di mobil nih Anda tinggal colok Nah, soket asli mobil ini nih Soket ini Itu aslinya dulunya coloknya ke lampu halogen H4 ini Anda cabut Anda pasang, lihat ini Anda tinggal colok Tidak perlu ada alat-alat tambahan Atau menambah saklar, menambah kabel, menambah sekring Menambah tetek bengek, menambah Alat-alat apa, tidak perlu Tinggal colok saja ke soket asli bawaan pabrik di mobil Anda Anda tinggal nyalakan seperti biasa Dia pertama kali nyalakan warna putih Anda matikan Anda nyalakan kembali, dia akan putih kuning Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah warna menjadi kuning Jadi tiga warna Putih, putih kuning, kuning Putihnya adalah 6000 Kelvin Putih kuningnya adalah 4300 Kelvin Kuningnya adalah 3000 Kelvin Ya, jadi tiga warna Oke, itu sebagai pendahuluan bohlam ini Ya, bohlam ini adalah bohlam terbaru Ya, bohlam terbaru dari Jumki Wenas, Juragan Lampu Silahkan jika Anda mau order di 0898-269-38 Mereknya apa? Mereknya Jumki Wenas Di sini ada logonya Nggak tahu terlihat atau tidak di kamera Nah, di situ ada logonya tertulis Jumki Wenas Ya, jadi ini memang produk punya kita Kita build sendiri Ini bohlam sudah upgrade Ya, sudah upgrade versi yang terbaru Baru-baru Di kipasnya sudah upgrade Di drivernya sudah upgrade Jadi nanti kita akan share satu persatu Apa keunggulan bohlam ini dibandingkan yang lama Ya, yang lama Ini sudah versi terbaru Yang lama masih kita jual Sampai stok habis Baru kita akan menjual yang versi baru Tetapi ini adalah perkenalan Perkenalan untuk Anda trial dan error Karena ini ada upgrade di driver Di kipas di bahan material Ya, materialnya Jadi LED itu kan musuhnya adalah panas Satu, kipas kita harus upgrade lebih kencang Supaya kenapa? Supaya pendinginan lebih bagus Kedua Material ininya juga harus bisa lebih cepat melepas panas Makanya kita Ada perubahan Seperti biasa Untuk Anda yang sudah order Kirimkan foto depan mobilnya Pasti kita akan kalibrasi Apa yang di kalibrasi adalah payungnya Payungnya supaya kita lebih memaksimalkan hasilnya Outputnya Karena tiap-tiap mobil mempunyai bukaan yang berbeda-beda Bukaan itu adalah bukaan ini Bukaan ini berbeda-beda Nah, kita berusaha semaksimal mungkin Untuk membuka lebih Supaya hasilnya maksimal Dan cut off-nya bagus Jangan sampai Anda Beli led terang Tetapi mengganggu orang lain Ya, jangan Karena mengganggu orang lain Menyilaukan orang lain Membuat orang lain tidak senang terhadap kita Terhadap Anda pemakai lampu yang terang Anda jalan di belakang kan silauin orang Dari lawan arah juga silauin orang juga gak baik Ya, seperti itu Jadi jangan sampai Anda pakai lampu terang Tetapi mengganggu orang lain Ya, jangan sampai Lampu itu ngarahnya bukan ke jalan Tetapi ngarahnya ke atas pohon Banyak seperti itu Orang beli lampu Memang kelihatan terang Tetapi pas Anda saat duduk di setir mobil Kok lampunya tidak menapak ke jalan Nah, itu yang menjadi masalah Led Anda bisa beli di online Banyak sekali penjualan led Pedagang led banyak sekali kan Buat Anda bingung nih Mana yang bagus Nah, ini salah satu terbaik menurut saya Ya, Anda bisa beli bolam tiga warna ini Saya pun sedang trial and error di mobil saya sendiri Ya, saya coba di expander saya sendiri Nah, ini yang terbaru Kita siksa dia Ya, oke Baru kita akan lepas ke pasaran Jadi ini adalah masa untuk promosi di bulan Kuasa ini Di bulan Ramadan Kita sedang Testing trial and error Dan buat Anda yang mau beli Bisa juga yang versi baru Nah, kalau versi yang lama adalah versi biru Dengan pantat silver Yang versi baru adalah dengan silver merah Ya, ini adalah versi terbaru Oke Syarat bolam bagus Seperti saya bilang dari awal adalah Satu watt dan luxnya harus besar Besarnya ini dalam arti bukan besar sekali Tetapi harus real Realnya berapa? Ya, kita harus ukur menggunakan alat yang namanya wattmeter Ya, bolam ini kita ukur menggunakan wattmeter Saat ini adalah 30 watt Ya, 30 watt di mode warna putih Putih kuningnya Dan di warna kuningnya Ya, di warna kuningnya lebih besar wattnya Ya, putihnya High beamnya warna putih Jadi yang bisa berubah warna adalah warna Low beam, lampu dekat Lampu jauhnya adalah warna putih Ya, bawah lamp ini mempunyai kipas lebih cepat Ya, speednya lebih cepat RPMnya karena sudah versi terbaru dan tahan air Tahan air Ya Dan di lampu ini kita menggunakan sistem Sistem semua adalah sistem Versi lambat Kenapa versi lambat? Jadi Supaya minimal error Karena kita Mengubah mode adalah dengan mematikan Menyalakan saklar lampu Ya Kita akan membuat dia versi lambat Supaya errornya minimal Ya Bohlam ini Stabil Tidak ngedrop Ya, bolam ini wattnya adalah 30 Tidak ngedrop di sisi watt Di sisi output pun juga dia tidak ngedrop Ya, jadi cahaya outputnya tidak ngedrop Jadi ngedrop itu ada dua pengertian Wattnya tidak ngedrop Output cahayanya juga tidak ngedrop Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable Selalu saya bilang adjustable, adjustable, adjustable Tetapi adjustable ini adalah Harus sesuai dengan mobil di Indonesia Yaitu setir kanan Dan adjustable-nya ini harus gampang dipasang Karena tidak semua orang bisa untuk men-setting adjustable ini Ya, anatomy led ini sama seperti halogen H4 Anda lihat sendiri halogen H4 Seperti ini ada payungnya Led ini pun juga ada payungnya Payungnya ini yang kita kalibrasi Supaya lebih maksimal dengan bukaannya Nah, syarat keempat adalah Soal Bolam ini tidak storing Bolam ini tidak storing Tidak mengganggu radio mobil Anda Tidak mengganggu elektronik Kerja sensor-sensor mobil Anda Ya Bolam ini berpendingin yang terbaru Kipas, materialnya lebih cepat melepas panas Aluminiumnya lebih high quality, lebih rigid Terlihat dari yang dulu lebih berbeda Ada heatsink Nah, bolam ini Kalau dipasang Jangan lupa lepas dulu ininya Pasang dulu karetnya Nah, karet ini PNP Jadi tidak perlu merobek karet Kalau Anda beli led yang karetnya dirobek Ya, itu berarti lednya tidak bagus Tidak benar pemasangannya juga Ya, pasang dulu ininya Sudah dipasang Klipin Klipin, pasang karet Baru bola masuk Nah, bola masuk ini heatsink masih terlihat Ya, masih terlihat Dengan jelas Bahwa kipas angin berputar Angin akan meniup ke Keluar heatsink ini Kalau menurut Anda sedot Ya, sudah angin akan tersedot Melalui heatsink ini keluar Melalui sini Ya, jadi intinya ada sirkulasi pendinginan Nah, makanya sirkulasi pendinginan bagus Kipas bagus Saya berharap led ini awet Ya, jam terbangnya harus bisa tinggi Ya, bisa tinggi Nah, led ini Antara dua ini Ya, kita sudah settingkan Delay yang sama Respon time yang sama Jadi, supaya minimal error Karena banyak di luaran berbicara Jangan beli bolam tiga warna Karena bolam tiga warna bisa error Bisa apa, segala macam Nah, ini kita minimalkan yang namanya error Ya, bolam ini terbaru dari Juragan Lampu Ya, selalu saya bilang Kita update terus Di sini ada logonya Jung Ki Wenas Kalau Anda bisa lihat di kamera Ya, Jung Ki Wenas Bolam ini ada garansinya Jika rusak Anda silakan komplain ke saya Saya akan tukar baru Dan kita juga bisa service Ya, bisa service Bisa tukar baru segala macam Intinya ada garansinya Dan jangan lupa Siapkan bukti transaksinya Untuk Anda Jika mau mengklaim garansinya ke saya Anda bisa order bolam ini Di Bukalapak Shopee, Tokopedia, Munggo Silakan WhatsApp saya 0898-269-3838 Ya, ini di order untuk Toyota Avanza Pasti kita akan kalibrasi untuk Avanza Saya berusaha semaksimal mungkin ya Jadi, kenapa sih Banyak orang bertanya butuh kalibrasi Karena ya tiap-tiap reflektor itu berbeda Tiap-tiap mobil Ya, dan reflektornya itu punya halogen Bukan punya led Nah, tentu lednya harus bisa menyesuaikan ke halogen Nah, yang penting lagi Anda beli led ini Anda tinggal pasang Anda tidak perlu setting tinggi rendah Saya menyarankan Anda tidak perlu setting tinggi rendah Karena tinggi rendahnya akan sama Seperti halogen standar Kalau Anda beli led yang di setting tinggi rendahnya Anda salah Sebaiknya jangan Anda boleh men-setting tinggi rendah Hanya sebagai fine adjustment Jadi, fine adjustment itu Anda paling hanya menurunkan sedikit Jangan menurunkan banyak Kalau Anda menurunkan banyak Anda menggunakan led Dengan alasan silau Jadi, dia turunkan Jadi, jarak Jadi, jarak sorotnya pendek Nah, jarak sorot pendek itu membahayakan Anda Jarak sorot mobil itu Low beam itu harus minimal 15 meter menurut saya 15 sampai 20 meter Itu baru ideal Nah, dengan alasan silau Anda turunkan Banget sorotannya Jadi, jaraknya sorotan cuma 5 meter Nah, itu juga tidak baik Jadi, Anda membeli led itu Membuat Anda harus jalan malam itu aman dan nyaman Bukan menyusahkan Anda Ya, karena banyak sekali pedagang led di online Deskripsi semua ditulis baik-baik Semua ditulis bagus-bagus Tidak ada yang menulis jelek di deskripsi itu Tetapi, kebanyakan Setelah barang sampai Diterima Tidak sesuai dengan harapan Memang bintang banyak Bintang banyak Kadang-kadang mereka tidak mereview sesuai dengan fakta Hanya pengiriman cepat Barang sudah diterima Makanya dikasih bintang 5 Tetapi, lednya Pas dipasang Menyilaukan Tidak PNP Tidak bisa setting Tidak bisa ini Tidak bisa itu Banyak yang seperti itu Ya Saya sendiri banyak menerima WA-an, Whatsapp-an, atau telepon Pak, tolong bantu dong Pak, setting-in Saya beli led di online Nah, yang saya bingung Kenapa enggak Tanya ke yang jual Gitu ya Karena kan belinya bukan di saya Saya tidak tahu Kenapa tidak tanya yang ke jual Bagaimana yang menjual itu bisa membantu Anda Nah, itu Anda harus tanya ke yang jual Tentang cara pemasangan Yang bukan tanya ke orang lain Nah, dijawab Orang yang jualnya enggak mengerti Nah, kalau orang yang jualnya enggak mengerti Kenapa Anda berani untuk beli Nah, sedangkan saya yang Yang bisa untuk membantu Anda pemasangan Kok Anda tidak beli Nah, di situ yang saya agak-agak bingung Nah, setelah dicek Bapak jualannya mahal Di tempat lain harganya murah Nah, selalu seperti itu Jadi, saya jujur ngomong terus Saya selalu kalah di harga Banyak pedagang lain menjual harga yang dimurah Kita tidak bisa memberikan harga yang dimurah Karena kita kan memberikan service lebih Soal garansi, soal setting Soal pemasangan Soal quality control Soal kalibrasi Seperti itu Jadi, kita memberikan ada harga Ada kualitas Oke, jadi ini video ditujukan Untuk Anda yang bingung Karena banyak sekali penjual led Mana yang bagus, mana yang jelek Nah, ini salah satu led yang Anda bisa beli Tiga warna ya Pertanyaannya adalah Banyak juga bertanya Pak, ada led di luaran F7, F5, F3, F17 F, 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 F DHP ini itu Pak, mana yang lebih terang Masing-masing led mempunyai keunggulan sendiri Bolam ini adalah bolam tiga warna Bolam untuk segala cuaca Bolam segala cuaca paling terang Nah, kalau nanti ditanyakan Dibandingkan dengan DHP Terang mana Saya sendiri juga akan menjual DHP Nanti dihabis lebaran ya Kita saat ini sedang trial dan error Bagaimana kualitinya Dan apa yang perlu disetting Apa yang perlu dikalibrasi Kita sedang menyiapkan DHP cuma satu warna Warna putih DHP itu adalah teknologi ya Dual heatpipe Jadi bukan merek Kalau ini teknologinya adalah Dual cooper PCB Bukan merek Mereknya apa? Mereknya adalah Junkiwenas Juragan Lampu Jadi teknologinya adalah Dual cooper PCB Kalau Osram Pilip itu Single cooper Apa sih single dan double Adalah teknologi dari Pendinginannya dia Nah, ini double Nanti kita juga akan Menjual LED Dengan teknologi Double heatpipe Dual heatpipe Nah, dual heatpipe Memang lebih terang Dibandingkan bolam ini Tetapi dia cuma satu warna Jika kalau ketemu hujan Kabut Paya Nah, makanya Kenapa Anda Beli LED Ya harus Lihat Anda Bagaimana Kalau Anda sering keluar kota Atau Anda sering Jalanannya gelap Atau bagaimana Ya, saya lebih menyarankan Pake tiga warna Karena segala cuaca Gitu ya Kalau Anda pake warna putih doang Kadang-kadang Memang terang Pas pada saat jalan kering Pas jalan kena hujan dikit Udah gak kelihatan apa-apa Ya, seperti itu Dan bolam ini yang pasti Tidak ngedrop Ya, tidak ngedrop What dan looks-nya Oke ya Cukup Terima kasih Terima kasih